Halo sahabat danik mempunyai pelapon atau tembok yang sepot atau berpulau seperti ini karena mungkin ada kebocoran, nah meninggalkan bekas seperti ini kemudian kita cat tapi bekasnya tidak mau terdudupi teman-teman jadi ini saya contohkan cat aslinya jadi cat yang sama maksudnya teman-teman saya cat dulu oke nodanya atau spotnya bisa tertutupi atau tidak jadi jika teman-teman mengalami hal yang seperti ini kemudian dicoba untuk cat ulang tapi nodanya tidak mau tertutupi atau muncul kembali nah seperti ini teman-teman oke jadi tidak sempurna bisa tertutupi bisa teman-teman lihat nodanya muncul lagi saya balas lagi saya coba balas oke teman-teman kita tunggu kering dulu beberapa menit apakah nodanya bisa tertutupi atau akan muncul kembali oke sahabat teknik setelah beberapa menit muncul kembali noda pulau sekarang saya coba menggunakan cat tanpa campuran air tadi memang catnya ada campuran air teman-teman sekarang saya akan coba tutupi nodanya menggunakan cat yang tanpa air ini teman-teman jadi masih kelihatan kental catnya karena memang ini saya tidak campur dengan air saya coba tutupi menggunakan cat yang tanpa dicampur air apakah bisa menutupi noda kuning ini oke teman-teman noda kuning atau pulau sudah tertutupi sempurna dan kita akan tunggu beberapa menit untuk memastikan apakah noda kuning ini akan muncul kembali ketika catnya sudah kering oke sahabat teknik setelah beberapa menit dan catnya belum terlalu kering ini masih kelihatan basah tapi noda kuning mulai muncul kembali teman-teman nah ini adalah permasalahan yang perlu kita selesaikan jadi disini saya menggunakan bantuan nodrop teman-teman sebelum menggunakan cat kita nodrop terlebih dahulu untuk menutupi noda kuning tersebut oke kita siapkan nodropnya terlebih dahulu oke teman-teman disini saya menggunakan bantuan nodrop putih karena memang nodrop banyak warnanya saya gunakan yang warna putih susu karena memang ini menyerupai warna pelaponnya yang akan kita cat disini saya tidak mencampurkan air langsung saya pakai nodropnya tanpa menggunakan air jika teman-teman mau mencampurkan dengan air juga boleh tapi caran saya jangan terlalu banyak agar noda kuning ini cepat tertutupi teman-teman oke selamat teknik langsung kita aplikasikan oke sahabat teknik kenapa saya sarankan menggunakan nodrop karena ini memang pasti tertutupi nuranya sahabat teknik karena permukaan nodrop ini jika kering maka dia bentuknya seperti karet elastis nah dia akan membuat lapisan baru atau lapisan penutup tidak meresap jadi ini sifatnya tidak meresap ke pelaponnya tidak seperti cat tidak seperti cat pada umumnya dia langsung meresap masuk ke pelapon ataupun ke tembok beda dengan nodrop nodrop dia akan membuat lapisan tersendiri dan lapisannya itu seperti karet teman-teman jika sudah kering nah jika sudah di nodrop seperti ini kita tunggu nodrop kering baru kita aplikasikan cat yang sama tipenya dengan cat pelapon tersebut oke sahabat teknik disini kondisi nodrop sudah kering dan noda coklat sudah lumayan hilang ini ada sedikit tapi tidak begitu jelas tinggal kita tutupi dengan cat aslinya disini catnya saya tidak campur air teman-teman agar cepat tertutupi dan menyesuaikan dengan warna aslinya oke untuk pengaplikasian yang lebih bagus lebih baik menggunakan kuas roll teman-teman jadi disini karena media yang saya cat cuma sedikit jadi tidak apa-apa ya hanya contoh ya paling bagusnya menggunakan kuas roll teman-teman oke jadi perlu diingat disini saya tidak campur air untuk cat finishing terakhir ini agar cepat menutupi noda bekas hujan oke sahabat ini kurang lebih seperti itu cara kita ngecat pelapon atau tembok bekas noda bocor ya jadi mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk di like dan di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe channel epic tech akhir kata sampai jumpa di video-video selanjutnya